Selamat sore pemirsa, setelah seorang napi lapas batu Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah kabur dan belum ditemukan, kini dua napi lainnya ikut kabur. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Anissa Kartabrata langsung dari Yogyakarta. Anissa, kapan tepatnya dua napi terakhir diketahui kabur? Ya Indra, dua narapidana dari lapas batu Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah kembali ditemukan kabur pada Kamis Dinihari. Dan total sudah tiga orang narapidana yang berhasil kabur dan kini diburu oleh petugas dibantu polisi dari Polres Cilacap, Jawa Tengah. Kedua narapidana yang berhasil kabur adalah Harun Bin Aziz, terpidana mati asal Jambi, dan Suhardi Bin Hamid, terpidana sumur hidup asal Temanggung, Jawa Tengah. Keduanya berhasil kabur dengan cara memotong terali besi yang ada di dalam penjara. Ya Indra. Anissa, lalu usaha apa saja yang telah dilakukan aparat terkait untuk menangkap kembali para napi yang kabur ini? Ya, selain menjaga di pintu masuk Birmaga Wijaya Putra, Pura, maksud kami Wijaya Pura, puluhan polisi bersenjata laras panjang juga membantu menyisir dari sekitar Pulau Nusa Kambangan. Selain itu, penyisiran juga dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Sebelumnya, satu orang narapidana lainnya, yakni Ahmad Yusuf alias Oji, terpidana 20 tahun penjara, berhasil kabur pada tanggal 14 November yang lalu, dan hingga kini belum ditemukan. Ya Indra, demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Terima kasih Anissa Kartabrata dari Yogyakarta Malapun.